Bupati Kebumen Ari Sugianto bersama Wakil Bupati Ristawati Purwani Sih menyerahkan piagam penghargaan kepada Syufi Nafisa Kharin, salah satu pesilat asal buayan yang menjadi juara pertama dalam ajang ASEAN School Game di Vietnam. Selain piagam, Bupati juga memberikan hadiah berupa sepeda. Pemberian piagam dilaksanakan saat digelar Harla Hari Lahir ke-40 Perguruan Pencaksilat Triguna Sakti di Gor Kecamatan Perembun, Minggu 21 Juli 2024. Harla dengan tema Membangun Negeri dengan Budaya Pencaksilat ini juga diikuti para pengurus dan anggota Perguruan Silat Triguna Sakti Kebumen. Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak hanya bisa ditingkatkan dengan pendidikan yang didapat dari bangku sekolah saja. Namun skill lain yang menunjang juga perlu ditingkatkan seperti pencaksilat. Selain fisik menjadi kuat, dengan pencaksilat juga memiliki manfaat lain seperti kekuatan mental yang berguna bagi diri. Untuk itu Bupati berharap para pesilat agar belajar sungguh-sungguh karena pencaksilat memiliki segudang manfaat. Sumber daya manusia itu tidak harus dicetak secara skill IQ saja ada di meja-meja sekolah. Tapi skill-skill lain juga harus diwujudkan dalam memperkuat karakter sumber daya manusia ke momen ke depan. Bahwa melalui keperhatian di pencaksilat, sadar atau dikirsa, kemantan mental, kadang-kadang pasti akan lebih mafad. Tetapi dikirsa, kemantan mental, kadang-kadang pasti akan lebih mafad. Harus seperti pati, semakin matangnya semakin malam, menuntuk. Peringatan harlah ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati. Sementara itu, Syufi Nafisa Harin mengaku sangat senang bisa mendapatkan piagam dan sepeda dari Bupati. Saya mendapatkan sebuah sepeda dari Bupati, Bupati-Bupati, Bupati-Bupati. Saya terima kasih sekali yang sebesar-besarnya sudah diperhatikan dan semoga Bupati selalu diberi kesehatan, rezeki lancar. Dari perembun Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.